Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan Hari ini Edisi 12 September 2021 Minggu Pekan Biasa ke-24 Disusun oleh Frater Ono Jonsi SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Patris Haryono Selamat menengahin Heba Sudarai Uma Kristus Di tangga ini Mari sama-sama Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 8 ayat 27 sampai 35 Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya Pergi ke kampung-kampung Di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah aku ini? Para murid-murid menjawab Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Yesus bertanya lagi Kepada mereka Tetapi menurut kamu Siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab Engkau adalah Mesias Lalu Yesus melarang mereka dengan keras Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun Tentang dia Kemudian Mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Ia akan ditolak oleh tua-tua Oleh imam-imam kepala Dan alih-alih taurat Lalu dibunuh Dan bangkit Sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terang Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia Maka berpalinglah Yesus Dan sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus katanya Enyalah Iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus Kehilangan nyawanya Karena aku Dan karena Injil Ia akan menyelamatkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari Percinta sang sabda Yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Siapakah Yesus bagiku? Bacaan Injil hari ini Berkisah tentang dialog Yesus Dengan para muridnya Yesus bertanya Kepada para murid Tentang siapakah dirinya Menurut orang lain Dan menurut Para muridnya sendiri Para murid memberikan jawaban Atas pertanyaan Yesus itu Kata orang Yesus adalah Yohanes Pembaptis Elia Dan seorang dari para nabi Namun bagi para murid Terutama Petrus Yesus adalah Mesias Setelah mendengar Setelah mendengar jawaban Petrus Yesus melarang para murid dengan keras Supaya jangan memberikan Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun Tentang dia Pecinta sang sabda yang terkasih Jawaban atau pengakuan Petrus Tentang siapakah Yesus Sungguh benar Yesus adalah Mesias Penyelamat Kenyataan itu sungguh dialami Dan disaksikan oleh Petrus Dalam kebersamaannya dengan Yesus Yesus mengajar dengan penuh kuasa Menyembuhkan orang sakit Mengusir setan Menggandakan roti Mengampuni orang-orang berdosa Dan banyak lagi hal lain Yang dibuat Yesus Yang menegaskan Bahwa dia adalah Mesias Namun Yang menarik Adalah bahwa Yesus Justru melarang para muridnya Supaya jangan memberitahukan Kepada siapapun Tentang dia Yang adalah Mesias Apa maksud Yesus Dengan larangan itu? Apakah Yesus Sendak menyangkal Jawaban Petrus? Sesungguhnya Yesus tidak sedang Menyangkal jawaban Petrus Dengan larangan itu Yesus mau Agar pengakuan Atau kesaksian kita Tentang dirinya Haruslah lahir Dari pengalaman pribadi kita Bersama Yesus Kita harus sungguh-sungguh Mengenal Yesus Agar kita mampu Bersaksi tentang Dia Dan menyadari Siapa Dia Bagi kita Sebagai murid Yesus Kita diajak Untuk sungguh-sungguh Mengenal Yesus Bukan hanya Karena kesaksian orang lain Tetapi juga Karena pengalaman pribadi kita Kita akan Dia Dan kasihnya Untuk itu Kita mesti belajar Untuk selalu Menyadari Kehadiran Tuhan Dan kasihnya Dalam aneka Pengalaman hidup kita Dengan itu Kita pun dapat Memberikan jawaban pribadi Ketika pertanyaan Yesus Kepada Para murid-muridnya Juga diajukan Kepada kita Siapakah Yesus Bagiku Jawaban kita Jadi berbeda-beda Yesus adalah guru Yesus adalah pemimpin Yesus adalah sahabat Yesus adalah dokter Dan masih banyak Jawaban lainnya Semuanya Sangat bergantung Pada pengalaman pribadi kita Akan Dia Dan kasihnya Ya Yesus Mampukanlah kami Untuk selalu Menyadari Dan merasakan Kehadiranmu Dalam aneka Pengalaman hidup kami Sehingga kami Dapat bersaksi Tentang Engkau Dan kasihmu Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lerau Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Menjiwai seluruh Dalam satu hati Terima kasih Yesus Mari Mari dengarkan Sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerau Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali Sampai jumpa di Terima kasih telah menonton!